Informasi terakhir dari teman-teman, ada sekitaran 10 orang yang sudah ada di Ketum Merah Ketik KPK dan masih dalam permintaan keterangan. Fakta baru terungkap dari operasi tangkap tangan alias OTT KPK terhadap Oknum Pejabat Basarnas. KPK menginformasikan jika mereka mengamankan 2 orang dari OTT Basarnas itu. Total ada 10 orang yang sedang diperiksa di Ketum Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selain 10 orang yang diamankan penyidik KPK, tim juga mengamankan sejumlah uang tunai. KPK belum mengumumkan secara pasti berapa nominal uang tunai yang mereka amankan dalam OTT di 2 lokasi pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun penyidik KPK menduga kuat uang tunai tersebut berkaitan dengan suap proyek pengadaan alat pendeteksian korban reruntuhan di Basarnas RI tahun 2023. Upaya konfirmasi ini menurut Ali Fikri penting untuk memastikan apakah barang bukti itu betul ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dijalani itu. Sebelumnya OTT KPK berlokasi di Jakarta dan Bekasi pada Selasa 25 Juli 2023 dan KPK mengamankan salah satu oknum pejabat Basarnas dalam OTT tersebut. Selain itu ada juga pihak swasta yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Dan saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pejabat Basarnas dan pihak yang terjaring OTT tersebut. Jadi terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan betul kemarin sekitar siang ya KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta gitu ya. Dan betul kami mengkonfirmasi di daerah sekitaran Cilangkap dan juga di daerah sekitaran Hati Bekasi gitu ya. Terhadap beberapa pihak yang juga sedang melakukan kegiatan korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap gitu ya. Dan saat ini para pihak sudah ada di gedung merah putih KPK. Kami update informasi terakhir dari teman-teman. Ada sekitaran 10 orang yang sudah ada di gedung merah putih KPK dan masih dalam permintaan keterangan oleh tim KPK. Termasuk pertanyaan apakah juga ada barang bukti uang? Ya, kami mengkonfirmasi betul. Ada barang bukti uang, uang bumai tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.